Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini ya saya akan memberikan tutorial ya bagaimana menampilkan angka standar depiasi pada grafik ya Nah jadi standar depiasi ini bisa juga sih tak tampilkan dalam tabel gitu ya Nah tapi apakah teman-teman tahu nih apa sih fungsi atau tujuan ditampilkannya standar depiasi mungkin kita bisa menghitung gitu ya kita bisa menampilkan tapi apa sih tujuannya gitu ya awal atau kita melihat di jurnal-jurnal gitu ya ada rata-rata plus minus kemudian standar depiasi standar depiasi itu adalah menunjukkan ya seberapa jauh ya perbedaan data di tiap ulangan misalnya kita punya penelitian nih ada ulangan 123 gitu ya Nah semakin besar standar depiasinya artinya ya data tiap ulangan ini perbedaannya tuh semakin jauh atau semakin tinggi bisa diartikan datanya itu semakin kurang konsisten gitu ya Nah banyak hal yang menyebabkan data kurang konsisten bisa jadi alat di laboratorium yang kita gunakan untuk analisis sampel itu jarang dikalibrasi atau ada human error waktu analisis data atau ada human error waktu pengambilan atau pengukuran sampel di lapangan gitu ya Nah semakin besar standar depiasi bisa dikatakan bahwasannya data itu semakin tidak seragam gitu ya ya boleh dibilang semakin kurang bagus begitu ya data yang bagus adalah data yang standar depiasinya semakin kecil itu juga kalau kita di uji ANOPA gitu ya atau di uji apapun uji T misalnya uji Z gitu ya atau uji korelasi dan segala macamnya semakin tinggi ya standar depiasinya kemungkinan akan semakin tidak signifikan datanya nah kita cek ya disini ya saya punya contoh data nah bagaimana ya cara kita bikin grafik nah cara bikin grafik itu kan dari dari nilai rata-rata ini kemudian kita hitung standar depiasi dulu ya kita hitung standar depiasi nah ya jadi kita bisa menghitung dengan STDef itu ya nah nah teman-teman bisa lihat ya kita bikin ya nah ini ya standar depiasinya kecil ya kecil berarti data ini ini bagus gitu ya nah karena perbedaan ya tiap ulangan itu tidak terlalu beda jauh nah bagaimana misalnya kalau saya ganti ini kan 1430 1420 saya ganti misalnya ini jadi 16 maka standar depiasinya akan meningkat ya karena perbedaan antara 14 dengan 16 ini sudah sudah jauh misalnya yang berikutnya ini saya ganti 18 ya nah semakin besar ya jarak antar ulangan maka standar depiasinya akan semakin besar atau dapat dinyatakan data itu semakin kurang seragam nah bagaimana cara kita menampilkan menampilkan standar depiasi pada sebuah grafik ya misalnya disini kita bikin grafik batang-batang saja ya kita bikin grafik batang kita bikin rata-ratanya nah ya oke kita bikin grafik batang gitu ya oke kita bikin grafik batang kita bikin yang minimalis saja ya at exist title ya exist title ya exist title disini ada perlakuan ya disini perlakuan disini kadar air gitu ya nah bagaimana menampilkan standar depiasi jadi disini kita bisa menambilkan standar depiasi add disini kita bisa menambilkan error bar gitu ya error bar disini kita klik error bar nya kita klik error bar ya oke nah kita pilih custom ya kita pilih specific value oke nilainya kita masukkan ya yang ini ya nah yang keduanya kita masukkan juga nah kita klik oke nah jadi kelihatan gitu ya nah kelihatan seperti ini semakin tinggi garisnya ya maka artinya standar depiasinya itu semakin besar contoh ini nih contoh P3 ya itu 1,62 maka ininya tinggi panjang ininya ya P1 itu 2,28 ininya tinggi ya jadi dari grafik ini terlihat bahwasannya oh ini tinggi sekali gitu ya standar depiasinya atau jarak antar ulangannya itu tidak apa namanya terlalu jauh gitu ya nah oke begini kemudian biasanya ditambahkan ini ya apa data ya data label nah data label nah data label data label data label kemudian disini bisa ditambahkan notasi misalnya ini ya disini 14,80 ditambahkan ini ya 14,80 A ya nah ini 14,87 misalnya B gitu ya 14,87 B ini 16,13 mungkin B gitu ya ini misal aja ya 13,80 misalnya C gitu ya C ini 16,13 D misalnya ya ini cara saja ya ini contoh saja ya 14,80 C nah ini ya cara kita menambahkan notasi dan standar depiasi dalam sebuah grafik ya nah ini nah gitu teman-teman ya nah jadi semakin tinggi standar depiasinya itu artinya ya data tiap ulangannya itu semakin besar ya oke teman-teman mungkin itu video kali ini terima kasih ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 ya